Bu Tati, itu enaknya punya anak jadi tukang pos tuh apa ya? Apa dapet kiriman surat tiap hari? Eh, tahun depan saya mau jalan-jalan ke Singapura gratis. Gratis? Masa gratis? Loh, kok pernah ngepercaya? Kalau jalan-jalan ke Singapura sih ya mungkin aja. Tapi yang namanya gratis zaman sekarang mana adek? Eh, anak saya itu pilot. Dia tuh keluar negeri udah biasa. Nah, ini dia dapet jatah buat keluarga. Jalan-jalan gratis. Ini ada paket dari Itali, dari Pak Darsono. Darsono? Makasih, Sosya. Darsono itu anak saya yang pilot itu, yang mau ajak saya keluar negeri. Wah, ini air lu di mahal. Kelihatan, Pak Darsono. Dia sekarang sibuk sekali. Setiap hari keliling dunia. Nah, sampai-sampai dia lupa mikir nikah. Ya, saking sibuknya itu, ya titipin saya di panti ini. Sebenarnya sih, saya pengen masa tua saya dia yang rawat. Tapi, yaudah gimana lagi ya? Ya, ya, ya. Anakku satu. Namanya Desi. Dia seorang dokter yang hebat. Makanya, kalau aku sakit nih, tinggal telpon. Dia dateng, aku dibawa ke rumah sakit. Dan gratis. Wah, beruntung sekali Bu Imah ini ya. Iya. Dia itu spesialis jantung. Ya, spesialis jantung. Itu kalau sekali operasi nih, biayanya 10 juta. Nah, setiap harinya, dia dua atau tiga kali operasi. Jadi, saking sibuknya, sampai-sampai situ dititipin di panti ini. Mau gimana laki, namanya juga sibuk. Kalau Pak Wandi nih, anaknya dokter juga. Anak saya, cuma satu-satunya. Namanya Budi. Tapi dia bukan dokter. Juga bukan pilot. Tapi tidak kalah. Sama pilot, sama dokter. Terus-terus, anak Pak Wadi kerjanya apa? Insinyur. Ini. Tuh. Lihat. Ini. Mana anak saya yang... Mana anak saya? Mana ini tuh? Dia yang rancang. Kalau nggak ada anak saya nih, enggak bakal jadi nih, Mal. Tahu nggak, Mal ini? Mal mewah. Iya, iya. Tapi, kok anak situ tuh bisa bangun mal, tapi nggak bisa bikinin rumah buat babenya? Bukan nggak bisa. Tapi dia sibuk. Sibuk juga. Bu Tati. Anaknya jadi apa? Saya itu kok, Ndilala kita sama ya. Anak saya juga cuma satu. Namanya Bahtiar. Dia itu seorang tukang pos. Tukang pos. Tukang pos. Iya. Terus istrinya itu buka warung kontong di rumah. Buat nama-nambahi penghasilan keluarga. Gitu. Mereka sudah punya anak satu. Tujuh saya. Weh, Nadia namanya. Cantik. Seneng banget. Seneng banget aku. Bu Tati. Itu enaknya punya anak jadi tukang pos itu apa ya? Apa dapat kiriman surat tiap hari? Apa Joko ini anda ada saja? Tapi anak saya itu gitu-gitu juga. Dia itu selalu sayang sama aku. Oh dia masih manja loh. Kalau kemana-mana, mesti aku ikut. Diajak kemana-mana. Iya. Nenek. Nah itu anak. Itu bah Diar anakku. Iya. Aku beri. Iya. Aduh. Itu anaknya. Pamit dulu ya. Mau kemana kita sekarang ini? Ibu, mulai hari ini kita akan membawa Ibu pulang. Pulang? Iya. Iya, Bu. Biarpun saya harus kerja keras buat keluarga, tapi saya sudah berdekat akan merawat Ibu di rumah. Alhamdulillah. Iya. Udah besar. Ayo. 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 Terima kasih.